Selamat pagi Ya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai Berdoa selesai, sudah Bapak Ya terima kasih Mega telah memimpin doa teman-temannya, sebelumnya Bapak absin terlebih dahulu ya Adinda Revelia Sofyan Hadir Pak Ya, Siti Nurasha Ramadan Hadir Pak Mega Damayanti Hadir Bapak Istiqomah Istiqomah ada Hadir Pak Nurul Hadir Bapak Nur Anissa Hadir Bapak Ya, baik hadir semua ya Nah, anak-anak pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang Gaya, yaitu dorongan atau tarikan dapat mengubah gerak suatu benda Ya, ada yang bisa bantu Bapak untuk share screen Ya, anak-anak disini ya, gaya adalah dorongan dan tarikan ya Lanjut Jadi, apa itu gaya? Anak-anak ada yang tahu apa itu gaya? Nah, coba Nurul bacakan yang ada di PPT terkait apa itu gaya? Iya Pak, siap Gaya adalah tarikan atau dorongan Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh Contoh gaya sentuh yaitu gaya otot dan gaya kesek Sementara gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya Ya, betul ya Jadi, gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan Dimana gaya itu bisa mengubah bentuk, arah, dan kecepatan Tadi disebutkan juga bahwa gaya itu ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh Kalau gaya sentuh tadi sudah dikasih tahu kan ya Kayak gaya otot, gaya gesek, gaya magnet Sementara contoh gaya tak sentuh itu Gaya itu tidak ada sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya Misalkan gaya gravitasi Tiba-tiba ada benda jatuh dari atas langsung turun ke bawah Tidak ada sentuhan apapun Itu disebut gaya tak sentuh Nah, lanjut Jadi, pengaruh gaya setelah hadap gerak benda itu bisa dibedakan menjadi beberapa bagian ya Anak-anak Yang pertama, yaitu gaya menyebabkan benda dia bergerak Contohnya, bola yang awalnya diam dan dapat bergerak setelah ditendang Lalu, meja yang awalnya diam dapat berpindah tempat setelah didorong Dan sebagainya Nah, yang kedua Ada gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam Contohnya, ada bola yang melaju kencang Itu akan diam setelah ditangkap oleh keeper Nah, terus Yang ketiga ada Gaya dapat menyebabkan benda berubah arah Contohnya, bola Bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok Jadi, memantul Nah, yang keempat ada Gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat Contoh, mobil atau motor yang bergerak lambat itu akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya Nah, lanjut ada Yang kelima Gaya dapat mengubah bentuk benda Contoh, kaleng minuman yang kosong itu akan penyok setelah diinjak dengan keras atau ditonjok Nah, terus ada plastisin itu dapat berubah bentuk Jika ditekan-tekan Jadi, bisa dilihat bahwa Gaya itu berpengaruh terhadap gerak benda Lanjut Ya, macam-macam gaya Sini teman-teman Ada yang pertama itu gaya otot Gaya otot itu gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia Seperti mendorong barang, mengangkat barang, ataupun saat berolahraga Jadi, apapun yang berhubungan dengan otot Itu disebut dengan gaya otot Nah, lanjut ada gaya pegas Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan Seperti saat memanah Lalu, ketapel ya Anak-anak mungkin tahu Waktu di rumah sering mainin ketapel Membak-membakin burung sampai mati Itu disebut gaya pegas ya Nah, yang ketiga itu ada gaya listrik, statis Jadi, suatu kekuatan yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik Untuk menarik benda di sekitarnya Nah, anak-anak mungkin pernah mencoba ya Nih, Bapak kasih tahu bahwa penggaris Penggaris plastik Saat digosokkan ke rambut secara berulang-ulang Itu penggaris tersebut Tempelin sama petongan kertas Nah, maka kertas yang ada di dekat penggaris tersebut akan menempel gitu Ada listriknya Nah, lanjut yang keempat ada gaya magnet Jadi, gaya magnet itu gaya yang dihasilkan oleh magnet Tahu kan magnet? Teman-teman yang suka nempel-nempelin hiasan itu di kulkas Yang besi warna hitam, kadang warna putih Itu magnet namanya teman-teman Jadi, benda yang hanya mengandung unsur besi atau baja aja Yang bisa menempel ke magnet Benda yang dari plastik, dari kertas Itu nggak akan tertarik sama magnet Kan pintu kulkas itu terbuat dari besi ya Bukan dari beton Itu bisa tuh nempel sama magnet Nah, yang kelima itu ada gaya gravitasi Gaya gravitasi disebut juga dengan gaya tarik bumi Yang tadi Bapak bilang Ini merupakan contoh gaya tidak sentuh Artinya tidak menentukan sentuhan langsung Seperti bola nih Kita lemparin bola ke atas Maka bola akan jatuh ke bawah Demikian juga, buah yang di pohon Kalau rontok jatuhnya ke bawah Nggak mungkin ke atas Kalau ke atas itu ke bintang Ya, lanjut yang ke enam itu ada gaya gesek ya Gaya gesek itu timbul karena gesekan dua benda Misalkan saat berlari nih Sepatu akan bergesekan dengan jalan Nggak mungkin ngambang Kayak senyataan kalau ngambang Nah, sehingga kita akan berlari dengan aman Terus, apa lagi yang termasuk gaya gesek? Ban motor Pasti kalau menggelinding itu Menggelindingnya ke aspal ya Bukan ke langit Itu disebut gaya gesek Nah, lanjut Ya, jadi ada beberapa contoh Kegiatan yang bisa dilakukan nih Menggunakan gaya dorong Lanjut Pertama, mendorong ke meja Agar bergeser Nih Sebentar ya Bapak contohkan Mendorong meja agar bergeser Jadi ini meja nih Ini meja Teman-teman, anak-anak di sekitarnya ada meja nggak? Kalau ada, coba nih Meja Kita dorong Nah, tadinya meja yang ada di sini Ketika kita dorong Itu berubah Tempatnya Lanjut Sebelum Itu ada Menendang bola Agar menggelinding Teman-teman bisa lihat Ini bola Bola ya Diam tuh bola Ditendang sama Bapak Kemana bolanya? Bolanya berubah tempat Dari sini Ke sini Secara tidak langsung Bapak menunjukkan bahwa Benda yang memantul ke tembok Dari yang tadinya geraknya lurus Memantul ke tembok itu akan berubah arah Nah Seperti itu Ya Lanjut Ini ada beberapa kegiatan Yang bisa dilakukan Menggunakan Gaya tarik Nah Menarik Ketapel untuk melemparkan batu Mungkin teman-teman tadi Anak-anak yang Bapak bilang Anak-anak udah pernah Nembakin burung sampai mati Pakai ketapel Itu Anak-anak Ditarik kan ketapelnya Enggak didorong Kalau didorong lah ke depan kan Ditarik Baru bisa Buat Gaya pegasnya Melempar batu itu Menuju sasaran yang Ditargetkan Terus Menarik tali katrol Untuk mengambil air Nah mungkin bagi teman-teman Bagi anak-anak Yang Di rumahnya masih ada sumur Yang masih primitif Itu mungkin Masih sering ya Bantu orang tua Nimba air Kan kalau Orang-orang kotama Udah pakai keran Pakai jet pump ya Mungkin Anak-anak yang masih di desa Yang masih Ngambil airnya pakai katrol Pakai timba Itu ada tuh Gaya tariknya Nah Ditarik tuh Jadi gaya itu Bisa Mengubah Gerak suatu benda Dari ember yang kalinya diam Menjadi bergerak Dari batu yang tadinya diam Tiba-tiba ditarik sama kita Akhirnya Batu tersebut bisa Terbang ke angkasa Nah mungkin Anak-anak ada yang bisa Menyebutkan gak nih Contoh Selain yang tadi Bapak sebutkan Dari gaya yang Diberikan Baik itu gaya dorongan Ataupun gaya tarikan Selain Tadi kayak Mendorong meja Atau menendang bola Ada gak yang bisa Memberi contoh Coba Isti Bisa gak Kasih contoh Peristiwa apa Lagi Yang Menunjukkan bahwa Dorongan itu bisa Mengubah gerak Suatu benda Dorong motor yang Macet pak Yang monggok Didorong Ya ada lagi yang bisa Menyebutkan Dorong-dorongan 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 Menuntun kendaraan yang Mogok Terus Mendorong-dorongan Agar berjalan Itu merupakan Contoh-contoh Kegiatan sehari-hari Yang dimana Gaya Suatu dorongan itu Bisa mengubah gerak Suatu benda Nah Terus kalau untuk Tarikannya Tadi kan dorongan nih Sekarang yang ditarik Contohnya apa Ada yang tahu gak Tarik tambang pak Tarik tambang Jadi bisa Mengubah Gerak Seseorang lawan kita Untuk berubah Terus apalagi nih Yang ditarik Saling tarik tambang Gak ada Gak ada Gak ada Menarik tali sepatu Anak-anak Anak-anak Yang lagi Ngebenderin sepatu Talinya itu Terus ditarik Biar kenceng Sudah ya Mungkin Anak-anak Setelah tadi yang Bapak Jelaskan Ada yang ingin bertanya Terlebih dahulu Tidak pak Kalau tidak ada Anak-anak Silahkan Anak-anak Mengerjakan soal ya Yang sudah Bapak share Di grup WhatsApp Kelas kita bersama Kelas 4 Tercinta Nanti Setelah anak-anak Sudah selesai Mengerjakan tugasnya Silahkan Kirim ke Bapak Secara pribadi ya Lewat WhatsApp ya Silahkan Boleh pakai WhatsApp Iya pak Atau WhatsApp kalian sendiri Silahkan Iya pak Jadi Untuk Sampai jam berapa pak Waktunya sampai jam 8 malam ya Terhitung dari jam sekarang Jadi untuk Pembelajaran hari ini Berkaitan Dengan Gaya Bapak akan memberikan Penguatan ya Atau kesimpulan Jadi Jika sebuah benda Itu dalam keadaan diam Maka untuk membuatnya Mulai bergerak Perlu diperlukan gaya Artinya Gaya itu Dibutuhkan untuk Mempercepat sebuah Benda dari kecepatan 0 Ke kecepatan bukan 0 Untuk sebuah benda yang sudah bergerak Jika kita ingin mengubah kecepatannya Baik arah maupun Magnitudonya Lagi-lagi itu diperlukan gaya Jadi Gaya itu sebagai suatu bentuk Dorongan atau tarikan ya Pada benda contohnya Tadi seperti yang Bapak sebutkan Ketika Kita menendang bola Atau mendorong meja Atau menarik dari sepatu Atau Palu yang Menghantam paku Untuk masuk ke dalam Dinding Itu juga Memperlukan gaya yang Sangat Besar ya Anak-anak Itu gaya otot yang diperlukan Nah Karena waktunya sudah habis Bapak pun Akan mengajar ke kelas sebelah ya Anak-anak Maka Pembelajaran pada hari ini Kita cukupkan Silahkan untuk KM Untuk Memimpin doa Kembali Teman-teman Untuk mengakhiri Pembelajaran pada hari ini Langkah baiknya kita berdoa Lebih dahulu Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Sudah Bapak Baik Terima kasih Mega Telah Telah Semoga Semoga Pembelajaran Yang kita dapat hari ini Bisa bermanfaat Semoga ilmu yang kalian dapatkan Itu bisa Menjadi Ladang pahala Untuk teman-teman Membagikan ilmu Kepada orang lain Agar kita semua bisa Bersama-sama Kembali berkumpul Di surganya Allah SWT Baik Pembelajaran Bagaik Cukupkan Kurang lebihnya Maka mohon maaf Wabillahi taufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum